Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Korintus, Pasal 6. Kami adalah teman sekerja Allah, jadi kami memohon kepada kamu, jangan sia-siakan anugerah Allah yang sudah kamu terima. Allah mengatakan, aku telah mendengar kamu pada waktu yang tepat, dan aku telah memberikan pertolongan kepadamu pada hari keselamatan. Maksudku dengan pada waktu yang tepat adalah sekarang, hari keselamatan itu sekarang. Kami tidak mau supaya orang menemukan kesalahan dalam pekerjaan kami, jadi kami tidak akan melakukan hal yang menimbulkan masalah bagi orang lain. Tetapi dalam segala cara kami menunjukkan bahwa kami pelayan Allah dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesusahan, dan kesulitan. Kami dipukul dan dipenjarakan. Orang menjadi kacau dan melawan kami. Kami bekerja keras dan kadang-kadang kami tidak tidur dan tidak makan. Kami menunjukkan bahwa kami pelayan Allah dalam pengertian, kesabaran, kemurahan hati, dan dalam hidup yang sejati. Kami menunjukkan itu melalui roh kudus, melalui kasih yang sejati. Dengan mengatakan kebenaran dan melalui kuasa Allah. Kami memakai hidup kami yang benar untuk mempertahankan diri kami terhadap segala sesuatu. Beberapa orang menghargai kami, tetapi ada juga yang menghina kami. Ada yang mengatakan hal yang baik tentang kami, tetapi ada juga yang menjelekan. Ada yang mengatakan kami pembohong, tetapi ternyata kami mengatakan kebenaran. Bagi beberapa orang, kami tidak terkenal, tetapi kami terkenal. Sepertinya kami sudah mati, tetapi lihatlah kami terus hidup. Kami dihukum, tetapi tidak dibunuh. Kami mengalami banyak kesedihan, tetapi tetap bersuka cita. Kami miskin, tetapi kami membuat orang menjadi kaya dalam iman. Kami tidak mempunyai apa-apa, tetapi sesungguhnya kami memiliki segala sesuatu. Kami telah berbicara dengan bebas kepada kamu, orang di Korintus. Kita adalah baik awam. Kamu tidak seperti orang yang tidak percaya. Jadi, janganlah bergabung dengan mereka. Sebab yang baik dan yang jahat tidak dapat bersatu. Terung dan gelap tidak dapat bersatu. Bagaimanakah Kristus dapat sepakat dengan Iblis? Apakah orang yang percaya dapat sepakat dengan orang yang tidak percaya? Tidak. Baik Allah tidak mempunyai persesuaian dengan berhala. Dan kita adalah baik Allah yang hidup. Seperti yang dikatakan Allah, Aku akan hidup bersama mereka dan berjalan bersama mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah dari orang itu dan pisahkanlah dirimu dari mereka, kata Tuhan. Jangan menyentuh sesuatu yang tidak bersih. Maka Aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anakku, kata Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih telah menonton!